Intro Salam sejahtera saudara-saudaraku yang Tuhan kasihi Senang dapat menjumpai saudara kembali dalam program Renungan pada hari ini Firman Tuhan kali ini dinyatakan dalam Injil Lukas fasal 24 ayat 46 dan 47 Demikian kata Yesus Ada tertulis Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa Mulai dari Yerusalem Topik kita kali ini berbunyi Kabar baik adalah berita positif bukan negatif Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Sebagai sahabat-sahabat Kristus Kita mempunyai tugas untuk mengabarkan Injil Atau memberitakan kabar baik Yaitu berita tentang keselamatan Akan tetapi Sekarang ini yang terjadi Beritanya cenderung miring Atau negatif Isinya hanya menjelekkan agama lain Menjelekkan gereja lain Menjelekkan orang lain Dan banyak lagi berita-berita miring Yang muncul di media sosial Padahal Padahal Alkitab dengan jelas mengatakan Bahwa yang kita beritakan adalah Kristus Dia memang harus mati dan bangkit untuk menyelamatkan umat manusia Dan di dalam namanya Berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa Harus disampaikan kepada segala bangsa Jadi seharusnya hal-hal positiflah Yang kita beritakan Bahwa di dalam nama Yesus Allah memberikan pengampunan Kepada semua orang yang mau bertobat Siapapun mereka Apapun agamanya Termasuk orang Kristen Jangan kira Kalau sudah jadi orang Kristen Lalu tidak perlu bertobat Yohanes pembaptis dengan lantang Menyerukan pertobatan kepada semua orang Dan sebagai tandanya adalah baptisan Yang menarik adalah Bahwa Yesus juga dibaptis Artinya Bahwa pertobatan itu perlu dan penting untuk semua manusia Termasuk Yesus pada saat itu Jadi meskipun sudah Kristen Tetap diperlukan pertobatan Sebab keselamatan dan pengampunan dosa Terjadi bagi mereka yang bertobat Itulah yang seharusnya diberitakan Hal-hal positif yang menyelamatkan Dan bukan menjelek-jelekan pihak lain Ibaratnya ketika kita membawa suatu produk Maka yang kita sampaikan adalah keunggulan Dan manfaat dari produk yang kita bawa Yang juga kita gunakan Bukan menjelekkan produk lain Mari kita berdoa Allah Bapak di sorga Terpujilah namamu Melalui Yesus yang bangkit Kami diselamatkan Sebagai umat manusia Di seluruh bumi Dan seharusnya Kami pun memberitakan kabar baik ini Namun tanpa sadar Yang kami beritakan Adalah kejelekan pihak lain Ampunilah kami ya Allah Kami cenderung tidak membawa kabar positif Melainkan justru berita negatif Sadarkanlah kami ya Tuhan Baharuhilah hidup kami Agar apa yang kami sampaikan Adalah berita keselamatan Yang engkau berikan Dan sediakan Bagi seluruh umat manusia Terima kasih Tuhan Di dalam nama Bapak Putra Dan Roh Kudus Engkau memberkati kami Dan keluarga kami Engkau memberkati Pekerjaan kami Usaha kami Pelayanan kami Dan segala aktivitas Yang kami lakukan Engkau memberkati Kesehatan tubuh kami Juga apa yang kami makan dan minum Engkau memberkati Masa depan kami Di dalam nama Yesus Amin Demikianlah saudara-saudara Berkat Tuhan buat kita semua Jika saudara terberkati Bagikanlah kepada yang lain Selamat beraktifitas Bersama Yesus yang bangkit Sampai jumpa Pada renungan berikutnya Immanuel Tuhan beserta kita Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa